Intro Pemirsa Bulan Bahasa Bali Kota dan Pasar tahun 2021 resmi dibuka oleh Wali Kota dan Pasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang mengangkat tema Wana Kerti Sabdaning Taru Mahotama Acara pembukaan digelar di Gedung Dharma Negara Alaya Di tengah pandemi COVID-19 pelaksanaan acara ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Tahun ini diisi berbagai agenda kegiatan dan lomba Seperti nyurat Aksara Bali yang diikuti oleh siswa SD Kota dan Pasar Membaca Aksara Bali oleh generasi muda Kota dan Pasar Dan mesat 2 Bali yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota dan Pasar Prokes diterapkan dengan sangat ketat Waktu 10 menit diberikan untuk masing-masing peserta lomba Sampai gong berbunyi tanda waktu telah habis Peserta yang baru datang pun akan menunggu sebentar di ruang isolasi sebelum mengikuti lomba Terbatasnya jumlah penonton dan ketatnya Prokes Tidak menyuruhkan semangat para peserta Untuk mengikuti lomba-lomba yang digelar serangkaian bulan bahasa Kota dan Pasar ini Pembukaan bulan bahasa Bali Kota dan Pasar Resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh wali kota dan Pasar Ini bagus dari darah membiayai mantra Wali kota Raimantra mengatakan Bulan bahasa Bali setiap tahun dilaksanakan Untuk melestarikan dan membangkitkan kembali Aksara dan bahasa Bali Serta mengembangkannya Di bulan bahasa Bali ini Hal yang utama bukan hanya pelestaraan bahasa Aksara dan budaya Bali Tetapi juga cara menguatkan dan mengembangkannya Yang dikolaborasikan dengan berbagai gagasan Tanpa meninggalkan esensinya Hal ini tentunya akan berdampak ke sektor-sektor lainnya juga Sehingga akan memberikan harapan kepada kebudayaan Bali Agar mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 Dan sosayati 5.0 Hal ini juga akan memberikan harapan kepada generasi muda Yang memang bukan hanya diberdayakan Tetapi juga terlibat oleh kebudayaan itu sendiri Keterlibatan generasi muda diharapkan membuat kebudayaan berkembang positif Dan mampu tetap relevan di tengah era globalisasi Ini yang memang setiap tahun sudah diselenggarakan Ini dalam artian untuk Yang satu mungkin masalah pelestarian Dan juga mungkin ada unsur-unsur resikalisasi Untuk membangkitkan kembali Yang kedua mungkin untuk menguatkan Yang ketiga mengembangkan Konsep Niki di dalam bulan bahasa ini Memang harus dipegang sekali Jadi bukan hanya sekedar kita melestarikan Tapi bagaimana juga ada menguatkan Dan juga mengembangkan itu kepada ide-ide lain Yang mungkin akan berdampak kepada sektor-sektor lain juga Sehingga akan memberikan harapan Kepada secara umum ya Kepada kebudayaan kita Yang mampu beradaptasi terhadap Evolusi industri yang sekarang Dan juga memberi harapan kepada Generasi-generasi muda kita Atau generasi-generasi muda yang memang Bukan hanya diberdayakan Tapi terlibat terhadap kebudayaan itu sendiri Dan terutamanya juga Generasi-generasi kita Atau teman-teman kita yang ada di Unsur sastra Atau kebudayaan sendiri Jadi bisa memberikan satu Nafas dan perkembangan yang sangat Signifikan Antara globalisasi dan kebudayaan itu sendiri Di dalam era globalisasi ini Masalah budaya dan peradaban sangat penting Dan seling mempengaruhi Maupun menguatkan pengaruh satu sama lain Bali tentu utamanya memiliki satu hal yang dikenal oleh dunia Yaitu budayanya yang adiluhung Penting bagi generasi muda untuk memperkuat budaya Sehingga ini akan menjadi suatu hal yang spesifik Dan berbeda dalam hal penguatan-penguatan budaya Bali Dalam adaptasi global